Halo kofren, pada soal ini ada benda yang masanya 25 kg terletak pada bidang miring tanpa gesekan dengan sudut 60 derajat terhadap garis mendatar. Oke, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekund kwadrat dan benda bergeser sejauh 2 meter ke arah bawah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah berapa Joule. Pertama, di sini kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada bendanya, ya di sini ada gaya berat sebesar W aranya ke bawah, kemudian kita misalkan ini sudutnya theta, yaitu 60 derajat. Nah, karena di sini theta, maka sudut antara W dan W, Y ini adalah 90 min theta, maka sudut antara W dan W, X-nya ini adalah theta. Ya, seperti itu. Jadi yang W di sini ini akan kita urah ke dalam 2 komponen, yaitu yang di samping sudut ini adalah W, X, yaitu W cos theta, kemudian yang di sebelah sini ini adalah W, Y, yaitu W sin theta. Kemudian ini bidang miringnya memberikan gaya normal sebesar N, aranya ke sini ya tegak lurus dengan bidang miringnya. Seperti itu. Nah, jadi maksud dari kalimat ini pada soalnya, jadi bendanya bergeser sejauh 2 meter ke arah bawah, nah jadi pergeseran yang 2 meter ke arah bawah itu adalah dari sini ke sini. Ya, jadi dari sini ke sini itu adalah S, ya pergeserannya sejauh S, yaitu sama dengan 2 meter. Ya, jadi yang 2 meter ini, ini dari sini ke sini yaitu S. Ya, jadi S-nya 2 meter. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencari usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Berarti di sini kita akan gunakan rumus usaha. Rumus usaha itu adalah usaha sama dengan resultant gaya dikali dengan perpindahan. Karena di sini usaha oleh gaya berat, ya maka WB di sini ini akan kita definisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Yaitu sama dengan resultant gaya, ya sigma F di sini adalah resultant gaya dikali dengan S. S di sini adalah perpindahan. Yang mana antara sigma F dan S-nya ini, ini harus saling sejajar. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan bahwa karena ini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat, maka sigma F di sini, resultant gaya yang di sini, itu adalah gaya berat itu sendiri. Ya, gaya berat itu sendiri. Dan di sini, kita hanya akan mengambil komponen dari gaya beratnya itu yang sejajar dengan S ini. Ya, nah ini komponen dari gaya berat yang sejajar dengan S, itu adalah yang W-Y. Maka itu berarti sigma F-nya itu adalah W-Y, yaitu W sin theta. Ya, kemudian karena di sini kan arah W-Y-nya ini searah dengan S-nya, ya searah dengan perpindahannya dari sini ke sini, maka ini W-Y-nya atau W sin theta-nya dikasih tanda positif. Ya, seperti itu. Dikali dengan S, ya. Oke, di sini licin, jadi tidak ada gaya gesek. Kemudian di sini kita jabarkan yang mana W, gaya berat, rumusnya itu adalah M dikali dengan G. Masa dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Lalu kita masukkan bahwa theta-nya di sol diketahui, yaitu 60 derajat. Kemudian di sini kita masukkan bahwa M-nya di sol diketahui, yaitu masa, ya. M di sini adalah masa, yaitu 25 kg, dan G-nya adalah percepatan gravitasi bumi, yang besarnya 10 m per seton kuadrat. Sin 60 derajat, itu sama dengan setengah akar 3, dan S-nya perpindahan dari sini ke sini tadi, ya. Besar perpindahannya dari sini ke sini tadi, itu adalah 2 meter. Oke, jadi S-nya di sini 2 meter. Kemudian setelah dihitung, didapatkan hasilnya, itu adalah 250 akar 3 Joule. Jadi ternyata usaha yang dilakukan oleh gaya berat sebesar 250 akar 3 Joule, di opsi jawabannya itu adalah yang D. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di tempat yang salah selamat menikmati